ya kembali lagi dengan saya Muhen TV baik pada kesempatan suri hari ini ya saya akan membahas cara tentang cara-cara mengaktifkan push control yaitu pertama engine running ya baik ini engine sudah running kemudian langkah selanjutnya kita mengoperasikan tombol pada steering wheel ya ini ya tapi jangan lupa sebelum ini kita mengoperasikan tombol di sebelah sini langsung saja ya jadi ini kita lihat di sana yaitu yang pertama kita pencet tombol menu ini ya kemudian kita cari tulisan namanya cruise control ini tadi ya kita cepat ya ini kalau ini mode kerja kalau cruise control ini kalau nol ini tidak aktif kalau ini gambar RPM ini aktif ya kita tekan OK atau kita biarkan saja tadi otomatis oke ya nah ini oke kemudian langkah selanjutnya adalah tombol yang bawah ini untuk menghidupkan cruise control kita tekan gambar arah panah ini ya jadi RPM engine langsung naik ke 1000 ya 1000 atau 1100 apabila Anda ingin menambah atau mengurangi RPM engine tersebut kita aplikasikan tombol di bawah ini ya ini kalau arah bawah ini min ini adalah untuk mengurangi ya kita lihat ya ini RPM nya berkurang kalau ingin menambah nah ini arah atas atau plus ya jadi dia bertambah RPM nya nah ini ya kalau ingin langsung ke low idle lagi kita tinggal pencet angka 0 ini nah itu akan kembali ke low idle ya baik sekian cara mengaktifkan cruise control pada unit Scania P410 XT nah cruise control ini digunakan saat ini ya saat kita mau mendamping vessel atau saat perjalanan perjalanan di jalan yang rata ya kita capek untuk mengoperasikan pedal gas kita bisa mengoperasikan pedal gas kita bisa mengoperasikan cruise control ini ya biasanya kalau di jalan raya itu ya sopir-sopir atau driver-driver truck atau base juga bisa melakukan aplikasi ini ya karena sangat membantu karena operator di jalan-jalan raya itu kan tiap hari mengoperasikan unit seperti ini ya jadi kakinya bisa capek badan pegal-pegal ya ini salah satu contoh atau cara agar operator tersebut tidak mengalami kecapekan yang sangat ya ya itu ini cara salah satu cara untuk membantu operator agar tidak capek atau fatig dalam perjalanan karena apabila fatig atau capek dalam perjalanan dan tidak mau beristirahat itu sangat bahaya bagi kesehatan dan keselamatan anda sendiri baik sekian dari saya semoga bermanfaat ya bila ada lebih kurangnya mohon maaf bisa di-sharingkan di kolom komentar like dan subscribe muen tv dan dukung terus channel-channel pada muen tv ya agar bisa selalu bermanfaat tapi sesama baik saya sendiri maupun anda-anda sekalian terima kasih wassalam selamat suri selamat menikmati